Intro Kalau bicara tentang kaum barbar dari Mongol, kayaknya hampir semua orang akan berpikir soal geng Hiskan. Memang sih, penguasa yang satu ini mungkin adalah yang paling terkenal dari daratan Asia. Tapi tahukah kalian, ternyata sebelum geng Hiskan, ada satu penguasa besar lain di Mongolia yang sempat menebar teror di benua Eropa. Namanya adalah Atila, atau yang lebih dikenal sebagai Atila Sanghan. Saking dasyatnya serangan yang dilakukan Atila ke Eropa, ia sampai-sampai diberi julukan Scourge of God atau Amarah Tuhan. Lantas, mengapa Atila bisa mendapat julukan demikian, dan seperti apa kisah hidupnya sehingga ia begitu ditakuti oleh orang-orang Eropa pada masa itu? Inilah risalah Sang Dewa Perang. Atila adalah raja terakhir dari kerajaan Han. Ini merupakan kerajaan nomadik yang dipercaya berasal dari Asia Tengah. Karena nomaden, tempat asal spesifik mereka masih bersifat spekulasi. Sistem kepemimpinan kerajaan Han pun cukup unik. Sejarawan Kim Hyun Jin dalam bukunya The Hans, mengatakan kerajaan Han selalu memiliki dua pemimpin, yakni raja dan wakil raja. Namun sistem kemimpinan dua orang tersebut berubah ketika Atila menjadi penguasa. Pada tahun 445 Masehi, Atila membunuh wakilnya yang bernama Bleda. Padahal Bleda adalah saudara kandung Atila sendiri. Salah satu motif pembunuhannya adalah karena Atila ingin berkuasa sebagai raja tunggal kerajaan Han. Ketika Atila berkuasa, wilayah kekuasaan Mongol membentang sangat luas. Mulai dari sungai Volga di Rusia sampai ke sungai Deniub di Perancis. Karena itu, otomatis Atila berseteru dengan adidaya peradaban barat tersebut. Walau Romawi memiliki militer yang sangat kuat, mereka mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan Atila dan pasukannya. Ini karena selain jumlahnya yang luar biasa banyak, pasukan Atila juga mayoritas terdiri dari kapaleri kuda berpanah. Nah, tipe pasukan seperti ini selalu menjadi masalah bagi Romawi. Ini karena pasukan Romawi utamanya adalah infanteri berat. Buat yang belum tahu, infanteri berat adalah sebutan untuk pasukan pejalan kaki yang dilengkapi dengan perisai, baju perang, dan persenjataan yang berat-berat. Mereka umumnya dipakai sebagai bagian dari barisan pertahanan dalam formasi pertempuran. Masalahnya, infanteri berat ini bisa diulur-ulur seenaknya oleh pasukan berkuda dan bisa dengan mudah ditembak dengan panah. Karena itu, beberapa catatan sejarah bahkan menyebutkan bahwa Atila hampir tidak pernah kalah dalam pertempuran dengan Romawi. Salah satu kemenangan terbesar Atila melawan Romawi adalah dalam pertempuran utus yang terjadi di sekitar wilayah Bulgaria pada tahun 447 Masehi. Ketika itu, kekaisaran Romawi Timur perlu menghadapi invasi Atila dari utara yang bergerak semakin mendekat ke kota Konstantinopel. Pertarungan ini membuat Romawi Timur kehilangan banyak prajuritnya. Alhasil, Kaisar Theodosius II dari Romawi Timur harus menyetujui perjanjian damai dengan Atila yang sangat merugikan Romawi, yakni berjanji memberi 1 ton emas per tahun ke kerajaan Han ditambah 3 ton emas di pembayaran awal. Tidak hanya di Romawi Timur, kekacauan yang dibawa Atila juga sampai ke Romawi Barat. Dikutip dari laman histori, serangan Atila ke perbatasan Romawi Barat membuat Roma kesulitan mengatur permasalahan politik dan ekonominya. Alasannya karena serangan Atila membuat banyak suku-suku nomaden Jerman pada saat itu migrasi besar-besaran ke wilayah Romawi Barat untuk mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal. Karena itu migrasi suku-suku Jerman ini membuat Roma harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk menghidupi mereka. Kemudian, di saat yang bersamaan, Atila jadi ancaman langsung pada Roma karena invasi yang dilakukannya dari Jerman semakin hari semakin mendekati semenanjung Italia. Saking bahayanya invasi Atila, pada tahun 451 Masehi, Kaisar Valentinian III sampai-sampai rela membentuk koalisi militer dengan sejumlah suku-suku nomaden dan barbar Eropa seperti Visigot, Burgundian, dan Saxon. Padahal Romawi selalu menganggap dirinya lebih tinggi dibanding suku-suku ini. Mereka kemudian bertempur dengan Atila dalam pertempuran Katalunya. Meski pertempuran berhasil menghambat invasi Atila, di luar perkiraan orang Romawi, Atila tiba-tiba melakukan serangan langsung ke kota Roma setahun setelahnya. Tapi misteriusnya, tepat sebelum Atila menyerang kota Roma, ia tiba-tiba saja memutuskan menarik pasukannya dari Italia. Menurut legenda yang didengar seniman Renaissance Raphael, Paus Leo I dari Romalah yang berhasil membujuk Atila untuk mundur. Legenda tersebut menceritakan bahwa Paus Leo I mengajak makan Atila di tepi sungai pinggiran kota Roma. Katanya Paus Leo I berjanji pada Atila jika ia mundur dari Roma, maka keturunannya di masa depan akan menjadi seorang Raja Besar Hungaria. Anyway, ironisnya agak lama setelah itu, Atila meninggal dunia di Hungaria pada tahun 453 Masehi. Kematiannya pun masih jadi misteri. Ada yang bilang dia mati karena keracunan alkohol, tapi ada juga yang bilang dia mati dibunuh oleh istrinya yang bernama Ildiko. Banyak sumber yang menyebut Atila dikenal punya catatan sejarah terkait kekerasan seksual terhadap banyak perempuan. Tidak heran jika Ildiko disebut merencanakan untuk membunuh suaminya. Pada akhirnya kebesaran Atila sebagai penghancur peradaban barat berakhir, dan kerajaan yang dibangunnya terpecah-pecah oleh anak-anaknya yang menjadi sasaran pembalasan para musuh ayahnya. Itulah kisah fantastis sekaligus tragis dari Atila Sanghan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian soal kisah Atila Sanghan? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton!